Halo sahabat saudaraku pecinta game di seluruh tanah air Makasih banyak udah nonton channelnya si Muni kali ini Kita akan ngebahas ngalahin Pak Ganjar untuk kelola sebuah kota Dan yang pasti gak akan bikin malu Kang Emil dong bro Masa sih Untuk cari duit biar kelola kota dengan cepat dalam waktu singkat bro Check it out Oke bahasan kita kali ini akan mainin City Skyline Kebeneran kemarin beliau lagi promo bro Jadi saya langsung beli dan download Kalian bisa check di steam ya untuk gamenya Yang jelas sih ini kita akan kelola kota dalam waktu singkat Saya gak akan coba skip juga dan ini mainnya dadah kan bro Yang pasti sih untuk game kelas simulasi kota Menurut saya ini yang terbaik saat ini ya Mungkin ada yang lebih bagus tapi Speknya juga terlalu tinggi Ini saya main di laptop Menggunakan i7 dengan memori yang gak terlalu besar Pas-pasan ya ini buat kerja Jadi 8GB juga cukup sih dengan PGA bawaannya Oke Untuk bahasan yang pertama tadi kita udah bangun listrik Itu harus di posisinya strategis juga aman bro Ramah lingkungan Dan kita akan buat disini untuk fasilitas pengukiman Nah untuk irigasi ataupun air juga harus kita pertimbangkan Jangan sampai ngeganggu perumahan jalurnya ya bro Yang jelas sih untuk mainin game ini Kalian harus agak sedikit jeli dalam penanganan fasilitas Karena di kota yang sesungguhnya juga Kalau penanganan fasilitasnya sembarangan ya selesai bro Itu paling jadi ngabisin APBD aja ya Nah ini kita bikin pompa air yang kuat dengan saluran pipa yang tepat Yang pasti sih Jangan sampai salah Pemasangan Nanti jadinya sering mati ya Banyak di wilayah saya juga Mati dan air bawaan dari pemerintah itu Nyalanya satu bulan sekali bro Aduh bentar Kang Emil Nah yang jelas Ini kita akan bikin Aktif dulu Waduh lupa pantesan Itu rumahnya belum langsung keisi ya Ini secara otomatis akan langsung berjalan Begitu ada lapak Sama seperti masyarakat Indonesia ya Begitu ada tempat yang strategis dan murah Pasti buru-buru Cepet-cepetan Walaupun bukan untuk bagiannya ya Rumah subsidi diambilnya sama orang yang punya duit Oke Nah ini udah jadi bangunannya Mantap bro Ini gak akan perlu lama Saya coba bantu wali kota ini Karena ini kerjaannya sebenarnya kerjaan gubernur ini Tapi untuk saat ini saya coba handle lah Biar Kang Emil gak terlalu repot ya Untuk gubernur Jawa Barat Nah Kita cek juga Itu penduduknya belum terlalu padat Jadi kita jangan terlalu langsung bikin Kebutuhan rumah ya Walaupun grafiknya itu kalian bisa lihat Ada bar warna hijau di bawah Itu tiga garis Ada biru sama Orang ya Nah itu kebutuhannya Itu kebutuhan untuk pemukiman masih tinggi Karena orang itu harus beradaptasi dulu Dan kita disini harus misahin antara Wilayah Perumahan Kemudian zona hanya industri Dan zona komersial Ataupun perkantoran gitu lah Tempat lapak-lapak usaha ya Nah Kalaupun terlalu mendekatan itu bahaya bro Penduduk kita ini AI nya Untuk intelijen Otomatiknya Dari game ini Dia bakal ngebaca Akhirnya dia pindah Nanti penduduknya bro Oke Udah jadi tuh Nah kita akan bangun tempat industri ini Dia yang membuat pajak Gede bro Mantap Tapi Saya gak berani ya bikin disini Harusnya Mantap Tapi enggak lah Nanti saya diomelin Wali kota Saya yang kacau Pak Pak nih Enggak Enggak Iya iya Saya bikin komersial pak Yang pasti disitu ada lapak-lapak Warung usaha Untuk masyarakat Menengah ke bawah ya Nah ini Jangan sampai lupa Untuk penyulingan air limbah itu Penting juga bro Kalau kotanya udah mulai keisi Itu harus secepatnya Tinggal kita efisiensiin aja ya Jangan sampai kapasitas yang besar Dimaksimalin Dan memakan Budget besar juga Keuangan daerah juga Kan cepat habis bro Itu kita masih minus tuh Masih merah ya Di bawah Dan kita cuma dimodalin 50 ribu bro Waduh 50 ribu Oke nah ini dia Ini yang paling penting Efisiensikan sumber energi kota bro Ini Listrik Dan air Yang pasti si air itu Kenapa tadi Sarananya harus bagus dan kuat ya Karena Ini rata-rata Permanen dipakainya lama Dan kebutuhannya juga Sangat penting Untuk masyarakat Kemudian kita cek juga Kalaupun kita kurangin anggarannya Tapi harus disesuaikan Dengan kebutuhan bro Kalau misalkan Terlalu pelit juga Pemerintah Bisa mati penduduk kita bro Kabur lah Nggak akan betah Di kota kita ya bro Oke Udah selesai dicek Nah itu bener langsung turun drastis ya Itu langsung minusnya Kurang dari 400 Itu Bener untuk fasilitas Harus tolong diperhatikan Kalau kalian baru main game ini Kadang-kadang suka pengen cepat-cepat berkembang ya Kotanya Padahal itu Nggak efisien Dan malah jadinya ngerugi Nah ini salah satu contohnya juga Ini ada kelemahan dari game-nya Jadi kalau udah ada lapak Itu begitu dipasangin Itu minta diambil semua Nah ini harus cepat-cepat Ditangani pemerintah ya Cepat-cepat ambil bro Nah Contohnya seperti Ditandain lah Ini langsung dikuasai negara gitu Jadi orang nggak berani Sembarangan Ekspansi Beli-beli lahan Mentang-mentang murah ya Tapi Ngancurin tata kota kita Dan masyarakat pasti terganggu Oke Kita bikin Hmm terlalu deket ya Kalau terlalu deket pun Ini berpengaruh Untuk sarana pemukiman Jadi Lebih baik agak diperbesar juga Lapak untuk usaha Karena Kebutuhan Masyarakat yang ngisi pun Harus Ini ya Harus seimbang ya Kalau nggak ada lapak usaha Juga nggak bisa Berkembang kotanya Oke Kita sesuaikan Nah Disini mantap Usahain fasilitas Pemukiman itu Harus terpisah ya Dan Ditata sedemikian Lupa biar nggak macet Karena kalau udah macet Aduh susah betulin ya bro Harus dibongkar ulang Dan itu Makan biaya yang besar Sekali-kali tengok Menusukan Lihat warganya Tuh kan Karena ini kota baru Jadi orang masih pada jalan Belum ada fasilitas Bus transit Ataupun Trans Jakarta Jadi Ya sudah Seadanya Makanya bikin Lokasi yang tepat Eh Ini kenapa Nggak ada listrik Ini ya Ya ampun Belum nyambung lah bro Ini Game ini harus Nyambung Satu line Untuk Areanya Jadi Kita harus Karena ingin terpisah Fasilitas listrik Juga Jangan digabung bro Dengan masyarakat Dia punya jalur tersendiri Untuk industri Industri Dan komersil Kita kasih Kayak gini nih Terus dipasangin Koneksinya Oke Nah Kita tengok langsung Apakah Berpengaruh Ini Gameplay Secara Langsung Kelihatan Mereka udah dapet listrik Oke Ini udah bisa jadi komersil Dan Lihatlah Tara Di bawah itu Udah mulai plus Cek Lapangan pekerjaan Juga bro Hati-hati Mentang-mentang Banyak pabrik Tapi gak dicek Ternyata Masih kosong Tuh Berarti kita Rumahnya kurang Nah Ini Masuk bro Itu tadi Gara-gara kita Turunin Penggunaan Penghematan Penghematan Ternyata Fasilitas umum Fasilitas umum Ini disusatnya Untuk dicek Barnya Kalau yang warna hijau Full di ujung Itu berarti Masih penuh Masih bisa sebenarnya Dipotong lagi Oke Itu tipsnya Nah Makasih banyak Udah nonton Yang jelas Kalau kalian udah pinter Pakainya tips Yang barusan saya kasih Kalian akan menjadi Kota besar Ini baru Basitown Dan kita Dapat membuka Beberapa fasilitas umum Seperti hospital Fire station Kemudian Banyak lah Yang jelas sih Itu untuk sarana Pendukung juga Kota Tapi ya gitu Pemakaiannya tadi Ingat tipsnya Yang paling penting itu Adalah Efisiensi dari Sumber daya Nah Ini Kita baru level 4 Dan level 5 Itu adalah Big town Nah ini Populasinya harus 5.500 Ini saya baru 3.600 Tapi cuma sebentar aja Ini saya sampai Apa Basitown ini Gak lebih dari 2 jam bro Oke Kita akan jadi Gubernur yang baik Nanti tanpa korupsi Yang pasti sih Gak bisa korupsi Karena ketahuan Begitu korupsi Warnanya jadi berubah Itu Area pemukiman Ataupun jenai industri Oke Nanti kita belajar lagi Makasih banyak Udah nonton See you Don't forget to share And sub breaknya bro Makasih banyak Yang udah silaturahmi Tetap Jaga amanah See you Bye 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 bye